Apabila bermakmum di masjid selama 40 hari itu Allah akan diberikan apa sesuatu patah ya jelasannya Itu sama tidak pahala di masjid dengan musyola barangkali nanti terhitung di masjid saja yang di musyola bagaimana nanti Bahkan seandainya Anda di musyola tersebut sangat ber-sangat dipentingkan misalnya Mana lebih bagus apakah saya sholat di musyola atau ke masjid ini pertanyaannya kan begitu nanti Maka jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Pada ayam terhormat Buya Marilah kita doakan Buya Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan selalu beri kesehatan Amin Perkenankan saya yang bertanya Buya Tadi ada pembahasan apabila makmum di masjid selama 40 hari itu akan Allah akan diberikan apa sesuatu patah ya jelasannya Itu sama tidak pahala di masjid dengan musyola barangkali nanti terhitung di masjid saja yang di musyola bagaimana nanti kiranya bingung Apakah boleh kolaborasi jamaannya antara musyola dengan masjid apakah sama pahalanya Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang umumnya tempat beribadah dulu itu namanya masjid Namanya masjid Tempat masjid tempat beribadah Kemudian jika Ada sebuah tempat digunakan untuk sholat berjamaah dan itu bukan masjid Maka pahala berjamaahnya tetap utuh sempurna Hanya bedanya di tempat tersebut tidak boleh kita tidak bisa menjadikan kita jadikan untuk beriktikaf Ada pun janji tersebut disebutkan film masjid umumnya di masjid Umumnya di masjid Dan bagi orang yang punya musyola Maka menghidupkan musyolanya itu sama Dengan menghidupkan masjid Karena musyola kalau masjid mungkin jauh dan sebagainya Maka bagi yang sholat di musyolanya yang sudah disiapkan Dengan berjamaah di tempat tersebut Mendapatkan keutamaan sama sholat berjamaah seperti itu Jadi memang masjid ada keutamaan khusus Ada keutamaan khusus Tapi bagi orang yang sudah mendidikan musyola dan sebagainya Maka ya Dianjurkan menghidupkannya Bahkan seandainya anda di musyola tersebut sangat bersangat Dipentingkan misalnya Mana lebih bagus apakah saya sholat di musyola atau ke masjid Ini pertanyaannya kan begitu nanti Maka jawabannya adalah Jika anda orang terpandang Kalau anda tidak sholat di musyola itu nanti jadi sepi Anda tidak usah ke masjid Justru anda lebih utama sholat di musyola tersebut Agar mengundang orang agar sholat dengan anda Akhirnya seperti itu Jadi mudah untuk mencari kemuliaan itu Yang tidak boleh adalah berantem antara musyola dengan musyola Masjid dengan masjid Kadang berantem rebutan jamaah traweh Stop Seperti itu Cuman tetap selagi ada masjid Yang didirikan Maka hendaknya anda Melakukan sholat di masjid Ada istilah musyola di dalam pembahasan VK ini sangat berbeda Dengan istilah musyola yang selamanya ada di negeri kita Kalau kita berbicara tentang musyola Yang didalam pembahasan VK itu musyola itu adalah tempat sholat Biasanya digunakan sholat jenazah Sehingga kalau perbedaan tolong menjauh pahami Kalau musyola di tempat kita itu sudah mendekati hukumnya masjid Hanya satu tidak diwakafkan gitu saja Kalau musyola di dalam pembahasan VK kan ada sholat hari raya itu Madhab syafi'i dianjurkan di masjid Kalau madhab hambali di musyola Musyola itu bukan musyola itu Musyola itu adalah hamparan luas Yang digunakan untuk sholat sesaat-sesaat Sholat istisqa, sholat jenazah, sholat hari raya itu namanya musyola Tempat sholat yang memang tidak disiapkan untuk sholat setiap saat Di saat keramaian Itu musyola Jadi istilah musyola dalam bahasan VK sangat berbeda dengan istilah musyola yang ada di negeri kita Musyola di negeri kita sudah mirip dengan masjid Hanya bedanya tidak diwakafkan saja Mendapatkan keutamaan sholat bersamah di tempat tersebut Dan insya Allah sempurna Tidak usah raku Cuman ya itu Jangan sampai ya terlalu banyak musyolahnya Tapi tidak ada isinya Maka sekarang sibuklah kita untuk memakmurkan tempat-tempat tersebut Itu saja Wallah alam bisawak Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi